Pemirsa saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus menurun. Menurut Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung penurunan signifikan terjadi pada Februari 2021. Menurut Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Dr. Gigi Muhammad Kamaruzaman pada Februari 2021 jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menurun signifikan. Pada awal Februari, bor atau tingkat keterisian RSHS oleh pasien COVID-19 mencapai 90 hingga 82 persen, tapi saat ini menurun hingga di bawah 26 persen. Rabu ini saja dari 40 bed di ICU ada 22 pasien yang dirawat dan dari 238 bed di non-ICU ada 36 pasien yang dirawat. Total rata-rata bor pasien COVID-19 di RSHS Rabu ini mencapai 21,08 persen. Untuk hari ini pada tanggal 24 Februari tercatat 60 pasien yang dirawat terdiri dari pasien yang dirawat di ICU dan dirawat yang di non-ICU. Untuk di ICU sendiri, dari jumlah 40 tempat tidur ada 24 pasien yang dirawat di ICU sehingga bornya adalah 60 persen. Sedangkan yang dirawat di non-ICU itu adalah dengan kapasitas 238 tercatat 36 pasien yang dirawat di non-ICU sehingga bornya adalah 15,12 persen. Jika dihitung secara total keseluruhan, rata-rata bor di Rumah Sakit Hasan Sadikin pelayanan pasien COVID-19 adalah 21,08 persen. Kamaruzaman pun berharap masyarakat terus meningkatkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi lagi penularan COVID-19.